Halo kawan ku, selamat berjumpa lagi di Pusat Karya Tentunya masih bersama Mbah Plun Nah kawan ku, lagi-lagi kita membahas keris dan pertanian Mungkin banyak yang bertanya-tanya ya dengan Mbah Plun Mbah Plun ini apa hubungannya keris dan pertanian Nah tapi sahabatku atau kawan-kawan ku semuanya Ini ya menurut Mbah DM Menurut Mbah DM kawan ku keris ini ada kaitannya dengan pertanian Keris ini ya menurut keterangan dia ya Keris ini bisa menjaga sawah pertaniannya Misalnya hama tikus Terus wereng, walang sangit Terus kadal, ini le kadal gak ya Terus ular juga, ular itu malah menjaga Nah ini dipercayai bahwa keris ini bisa menjaga Atau mengurangi hama-hama pertanian sahabatku Jadi tidak menggunakan ubat sahabatku Tidak menggunakan ubat Inteksi tidak Tidak Hanya menggunakan keris Nah mungkin Wah sahabat Tani ini banyak bertanya Banyak yang komentar Mbah Plun Gini enek-enek Tapi ini dipercayai oleh Mbah DM Sahabatku Terus terang saya katakan Ini dipercayai Kita hanya menghormati saja Yang penting kita Bagaimana kita Cara kita menghormati sahabatku Nah dan kita melestarikan budaya-budaya Para lelugur Begitu saja sahabatku Jadi gue sudah menggunakan ribet Tidak perlu ribet sahabatku Jadi ini memang dipercayai Untuk menjaga Tentang pertanian Seperti hama tikus Wareng, walang sangit Terus walang genjor, walang kecek Yang sering makan Dedaunan pari Nah Selain itu sahabatku Mungkin sahabat kita Atau Anak-anak muda ya Saya dulu juga Juga pernah muda Juga pernah melewati menjadi muda Mungkin Wah Mbah Plun ini mengadada Neng Gak ini ente Kan gitu Nah sahabatku Keris itu Memang ada Yang bisa Menjaga Pertaniannya Sahabatku Tapi Kita tidak usah masuk ke situ ya Hanya ini cerita saja Itu Misalnya ya Kita Mengambil jagungnya Atau Atau Mengambil Daunnya Kita buat Pakan Sapi Tiba-tiba Orangnya bisa datang Sahabatku Mungkin Sahabatku Wah Mbah Plun ini Ada-ada saja Nah disini Ada Dan sampai sekarang pun Banyak Yang bisa Seperti itu Sahabatku Nah tapi Menurut saya Pribadi Sahabatku Kalau saya sih Kita tidak perlu Masuk Ke situ Kita yang penting Bagaimana Cara kita Menghormati Dan melestarikan Budaya Budaya Jawa Hahaha Salam Untuk Sahabatku Salam Menghormati Hahaha Begitu saja Jadi Sekali lagi Kita tidak Usah repot Menurut Gudur kan gitu Ngone kok Repot Hahaha Nah Jadi ini memang Menurut Mbah DM Ini dipercaya Untuk Menjaga Pertanian Terus Ada lagi Bahwa Kris itu Bisa Menjaga Pertaniannya Misalnya Dijuri orang Dan lain-lain Itu memang Ada yang bisa Sahabatku Nah terus Kita teliti lagi Sahabatku Kris ini Kita teliti Mulai Dari gagang ini Sahabatku Terus dari ini Ya mudah-mudahan Penelitian ini Tepat sekali Sahabatku Mudah-mudahan Kalau melihat Bentuk ini Sahabatku Atau Rangka Ini Kris ini Berasal Dari Jawa Dibawa Ke Kalimantan Terus Dibawa Lagi Ke Jawa Sahabatku Kalau Model Bentuknya Seperti ini Sahabatku Jadi Karena saya Pernah di Kalimantan Dulu Sahabatku Jadi Kris ini Pulang Pergi Pulang Pergi Sahabatku Jadi Pernah Kris ini Berasal Dari Jawa Dibawa Ke Kalimantan Bisa Juga Karena Kita Melihat Model Gagang Ini Sahabatku Dan Saya Tidak Bisa Kemarin Sudah Sateliti Sahabat Kayu Ini Kayu Dari Mana Ini Ini Kalau Peneliti Benar-benar Ini Tahu Kris ini Kalau Predigit Saya Kris ini Dari Jawa Dibawa Ke Kalimantan Terus Ada Yang Meminta Ini Dibawa Lagi Ke Jawa Kalau Kita Lihat Masalahnya Bentuk Kris yang Di Jawa Rangkanya Tidak Begini Sahabatku Terus Ini Tidak Begini Sahabatku Nah Tapi Ini Katanya Semar Mesem Kita Hormati Saja Ini Semar Mesem Itu Saja Sahabatku Tidak Usah Repot Tidak Usah Kita Repot Kita Hormati Saja Oke Saya Kira Cukup Sekian Terima Kasih Salam Hiburan Salam Persahabatan Matusun Tidak 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 Tidak